AquaFlow Pump, pompa keluaran lokal buatan PT. Victorindo Pratama Mandiri, bakal segera diluncurkan pada November 2021 ini untuk memenuhi kebutuhan industri pabrik kelapa sawit nasional. Hal ini merupakan geberakan baru, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo tentang tingkat kandungan dalam negeri di sebuah produk. Seperti yang kita ketahui, KSB sendiri punya banyak model pompa, salah satunya adalah KSB AquaFlow. Itu adalah pompa semi-openedular design dan diciptakan pertama itu dari KSB sendiri yang dulunya di akusisi dari Renain di Malaysia. Jadi sekarang kita di tahun baru ini ya, kita baru dapat ya istilahnya transfer produk KSB AquaFlow dari KSB Indonesia ke Victorindo Pratama Mandiri. Jadi secara tidak langsung kita sudah sebagai manufaktura terkait program pemerintah dalam masa sekarang, kan sudah menjadi prioritas untuk kandungan dalam negeri, untuk produk dalam negeri. Jadi prioritas untuk yang bisa menciptakan atau fabrikasi di dalam negeri menjadi prioritas lah. Jadi kita secara tidak langsung sudah bisa menciptakan pompa ini dalam kandungan 50-60%. Gitu sih Pak. Baik. Kalau keunggulan AquaFlow sendiri, apa saja Pak bisa dijelaskan mungkin? KSB AquaFlow ini sendiri sudah sangat teruji dan khusus untuk aplikasi yang heavy duty. Jadi untuk yang sludge atau yang viskos tinggi, yang keketeran tinggi, itu pompa ini sangat di-ragemendasikan. Jadi keunggulannya kita punya kaskb AquaFlow ini punya keunggulan beberapanya. Pompa AquaFlow sudah punya double bearing. Jadi di kedua sisi shaft, itu sudah pakai double bearing. Sedangkan kompetitor sudah masih satu, jadi masih sepasang. Jadi sangat sesuai dengan heavy duty aplikasi. Jadi secara material juga kita sudah separah SSCA15. yang kita hardening menjadi 300-400HB. Brinal hardness, satuannya kekerasan. Terus di kandungan material pompa ini juga terdapat 12% chromium. Sehingga sangat handal untuk aplikasi fluida yang ini, cross-shift. Secara hardening tadi 300-400HB. Brinal hardness itu bisa handle aplikasi untuk yang abrasive. Secara mechanical steel, kita standarnya sudah menggunakan silikon-silikon fiton. Jadi setingkat di atas mekanical steel-nya, carbon ceramic. Untuk desainnya, pompa KSB AquaFlow, air low speed requirement design. Jadi untuk duty point yang sama, kapasitas head yang sama. Pompa kita bergeraknya itu RPM-nya lebih rendah daripada kompetitor. Jadi wear and tear-nya dan lifetime-nya untuk spare part dan secara unit, pompa KSB AquaFlow lebih unggul. Yang paling penting juga KSB merupakan world leader sebagai manufaktur pompa, valve, dan sistem. Dan juga servis yang kofrensif di seluruh dunia. Dan paling penting lagi, nanti ke depan kita launching di bulan November, KSB AquaFlow sudah menjadi bagian dari produk dalam negeri dengan TKDN kandungan 50-60%. Kita bisa support lah aplikasi industri dalam negeri dengan produk dalam negeri. Baik, terakhir Pak. Mungkin semangatnya ini di launchingnya AquaFlow nanti seperti apa? Mengingatkan banyak perusahaan yang masih menggunakan produk impor nih, Pak. Ya. Semangat kita ke depan, visi-misinya tentunya dengan TKDN yang lebih tinggi. Sekarang 50-60% TKDN kandungan dalam negerinya. Jadi, kita sudah memberikan solusi pompa terbaik untuk pompa aplikasi pabrik kelapa sawit di Indonesia. Khususnya sekarang kan, segmen palm oil sangat bagus lah ya untuk menonjong segmen kehidupan di, kita bilang di Indonesia dulu, ataupun dunia. Jadi, semua produk consumable. sehari-hari manusia, masyarakat juga banyak produknya dari palm oil. Dan juga sekarang segmen energy juga bisa dihasilkan dari palm oil segmen. Jadi, dengan via kompa ASU, KSB AquaFlow yang sudah diproduksi dalam negeri ini, visi-misi kita ke depan itu support pabrik, perusahaan dalam negeri dengan produk dalam negeri ini juga. Jadi, pompa kita menjadi salah satu solusi yang terbaik. Salah satu fasilitas yang kami berikan untuk menonjang bisnis kami adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah satunya adalah kami memiliki fasilitas untuk mengetes pompa atau mengetes performa pompa. Nah, performa-performa ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan proyek ataupun kebutuhan pasar terkait dari kebutuhan pompa seperti flow, pressure, dan ada kebutuhan lain seperti pengujian getaran, pengujian temperatur, dan pengujian yang lainnya. Nah, dengan adanya fasilitas ini ada nilai tambah bagi KSB untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ada beberapa hal yang kebutuhan pasar itu atau kebutuhan proyek itu mengharuskan customer datang sendiri atau bahasa teknikalnya adalah witness untuk memastikan bahwa pompa yang mereka beli sudah sesuai dengan spikasi dan tidak ada ke depannya ketika nanti dipasang di side tidak ada kendala atau barang ini reject. Untuk prosesnya sendiri, apa namanya performanya? Seperti apa sih, Pak? Performa ini tergantung dari kontrak kerja antara pengbeli dan KSB sendiri. misalnya memang ada kebutuhan untuk performa atau pengetesan pompa ini maka akan dilakukan performa tes yang sudah diskedulkan oleh tim kami. Karena untuk skedul harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan skedul. Untuk pengaturan, untuk pengetesan ini kita merefer dari pompa yang disupply. Khusus untuk aquaflow ini adalah pompa yang referensinya adalah ISO. Maka itu untuk pengaturan ini kita referensinya adalah ISO 9906. Siang ini saya akan memberikan review dengan tim bahwa pompa etanom yang mau kita sajikan adalah etanom ini jenisnya adalah end suction kalau di pompa itu OAS 1 di mana keunggulan etanom ini lebih ke arah interchangeability-nya. Jadi, kenapa disebut interchangeability? Karena kita sudah mengadop sistem SKD. SKD itu semi knockdown di mana dalam sistem SKD ini kita sudah mereview semua lead time. Jadi, dengan sistem SKD ini harapannya lead time menjadi lebih short dan lebih kompatibel delivery time-nya. Oleh karena itu, sistem SKD ini sangat diunggulkan karena pada saat kita membutuhkan tipe etanom di berbagai tipe, kita bisa melakukan interchangeability yang tinggi. Oleh karena itu, sistem SKD ini sangat berguna buat bisnis kita di KSB sebagai produsen pompa karena kemampuan untuk mensupply ke customer itu bisa menjadi QCD-nya tercapai dari quality, cost, delivery itu bisa tercapai dengan program SKD ini. Karena semi knockdown ini seperti yang kita ketahui bahwa semakin cepat kita melakukan proses di KSB dan semakin cepat juga kita bisa mendelivery unit ke customer dengan kuatasi yang bagus. Untuk segmen pompa, kita sebenarnya ada 6 segmen. Ada general industry, ada building services, ada mining, energi, petrochemical, dan water. Untuk saya bertanggung jawab di general industry dan building. Baik. Kalau produk-produk unggulan dari KSB Indonesia ini apa saja sih, Bu bisa disebutkan? Oke. Untuk general industry sendiri, terutama untuk pump oil business, itu market share-nya ada 60% market share. Dan di Indonesia sendiri untuk pump oil business ini tiap tahunnya growth, Mas. Meskipun ada, kita kena pandemi corona ya, tapi ini masih increase berdasarkan dari data statistik yang saya dapat itu 4% sampai 9% per tahunnya. Itu terhitung di 2018 ke 2021. Dan karena alasan tersebut, pump oil business ini rolanya sangat besar buat general industry, terutama untuk market saya. makanya kami juga butuh partner bisnis ya di sini. Kita tunjuk satu partner bisnis, PT Victorindo Pratama, sebagai authorized dealer kami. Baik. Untuk produknya sendiri, khusus AquaFlow yang bekerjasama dengan PT Victorindo ini, bisa diceritakan mungkin, Bu? Oke. AquaFlow ini adalah centrifugal instruction. Secara desain, itu didesain oleh KSB. Cuma sekarang kita ada beberapa development, R&D, research and development, yang mengadop ke TKDN, jadi lokal konten, yang kurang lebih 50% sampai 60% locally. Jadi itu, lisensinya ada di Victorindo sendiri. Jadi kami, sebagai prinsipal, kami mensupport both commercial atau technical, termasuk untuk hari ini dilakukan testing di KSB Indonesia karena tes batch kami berstandarkan ISO. Jadi untuk memberikan satisfaction ke customer, maka Victorindo dan KSB Indonesia bekerjasama untuk launching AquaFlow. Untuk produk AquaFlow ini yang menyangkut tentang maintenance atau untuk service, ini bisa saya jelaskan sedikit tentang jenis ataupun tipe daripada AquaFlow ini. Ini masuk dalam jenis single stick. Jadi pompa AquaFlow itu cuma memakai satu impeller. Ya, satu impeller. Lalu dia menerapkan desain overhang impeller. Jadi impeller ini ditempatkan di ujung. Kalau untuk yang produk-produk yang lain seperti MTC, dia memakai sebelah kanan dan kiri ditopan oleh dua bearing. Kalau ini bearingnya di belakang. Untuk impeller ada di depan. Dan mengusung konsep back full of design. Jadi maksudnya gini, jadi rekan-rekan bisnis kita yang di customer bila mana untuk melakukan penggantian pad, itu tidak perlu membongkar secara total. Baik pompa maupun pipingnya. Jadi dia bisa dibuka dari flan. Dari flan sambungan nozzle-nya depan. Baru kita buka untuk casing impeller-nya. Baru kita buka secara berurutan. Baik nanti untuk pemasangan maupun pembongkaran. Jadi nanti, jadi intinya kalau dalam menyangkut tentang friendly desain ini customer dimudahkan untuk melakukan pembongkaran maupun pemasangan pad tersebut. Flow ini direncanakan ada sekitar 15 varian. Cuman untuk saat ini yang sedang kita coba untuk di KSB itu ada 8 varian. Masuk di 32, 40, 50, 75, sampai 100. Dan sisanya untuk yang 7 tipe itu nanti akan kita masukkan dalam seri V-series. Demikian liputan dari Tribun News di KSB Indonesia, Cibitung, untuk pengujian pompa aquaflow. Diharapkan dengan peluncuran pompa aquaflow yang sudah menerapkan tingkat komponen dalam negeri ini dapat mendukung kebutuhan untuk industri kelapa sawit nasional. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.